Amin! Amin! Masang! Mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Amin pada pemilu presiden, wakil presiden tahun 2024. Pertama, gemak Amin, gemak pelaut Amin ikut serta secara aktif mensosialisikan visi, misi Amin dan berupaya untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor pulut satu Anies Rashid Baswedan Mohamed Iskandar pada pemilu presiden, wakil presiden tahun 2024. Dua, ikut serta dalam kegiatan kampanye pasangan Capres-Cawapres nomor pulut satu di berbagai tempat dan siap memberikan dukungan suara sebanyak 5 juta suara. Dimana sebelumnya visi poros maritim dunia dianggap gagal hari ini, maka Anies Baswedan harus tampil menggoyang dunia dengan diplomasi maritim melalui visi program agro-maritim. Yang terdiri dari adalah pertahanan keamanan, kelautan perikanan, kemudian stakeholder dari keberantiman, kemudian masyarakat dunia, kemudian kehidupan masyarakat pesisir di semua lima selat, kemudian memperlakukan sistem, sistem distribusi logistik pangan Indonesia melalui kebijakan selin yang merata. Itu harapan dari deklarasi kita. Karena dengan selin itu, sekarang baru ada di Maluku dan Jakarta, Muara Baru, Muara Angke, dan Maluku, yang bisa direct ke seluruh dunia. Tapi kita ingin dari selin itu ada dari NTB, ada dari Bali, ada dari Surabaya, ada dari Sumatera, ada dari Kaltara, ada dari Bitung, ada dari Kelimantan, dan lain-lain. Itu harus samaranta memperlakukan selin. Supaya apa? Pemerataan pembangunan dalam maritim ini sebagai visi agro-maritim bisa memberikan masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. karena Bapak datang dengan sangat semangat. Pak Kapten minta maaf, sangat minta maaf, karena beliau dengan hari-hari yang padat ini sudah, kalau beliau bisa bagi badannya mungkin, hologramnya datang di sini. Tapi nggak bisa. Sudah harus ke sana, harus ke CIS untuk persiapan kampanye. Jadi sekali lagi kami dengan benar hati, mua maaf, tanpa mengurangi hormat, dan kami membuka pintu seluas-luasnya kepada Bapak sekalian untuk kita sambut. Mari bergabung, Pak. Mari bergabung. Kalau tidak, menyesal. Jangan menyesal. 20 hari lagi Indonesia berubah. Amin. Yang merubah adalah kita sendiri. Perubahan tidak bisa dijegah. Sangat justah. Nggak bisa. Perubahan bisa dijegah dengan perubahan juga. Angkat lagi, jangan boleh sunjutnya. Terima kasih telah menonton.